Intro Elektabilitas Perindo melesat celang Pilpres 2024 Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas per Oktober 2022 Perindo mampu menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold Berdasarkan survei pada bulan Juni 2022 Perindo baru meraih 3,3% Namun dalam waktu singkat Pendo mampu melesat mengungguli dua partai politik senior yakni PAN dan P3 Pada survei yang dikelar pada Oktober 2022 ini elektabilitas Perindo meningkat menjadi 4,5% Disusul partai amanat nasional atau PAN dengan elektabilitas sebesar 3,1% Dan yang terakhir P3 dengan elektabilitas sebesar 1,7% Dengan peningkatan tersebut eksistensi Perindo dimilai semakin kokoh Ya hasil Litbang Kompas kembali merilis hasil survei elektabilitas partai politik Hasilnya sejumlah partai mengalami penurunan elektabilitas Namun beberapa partai mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan Kita akan bedah hasil survei Litbang Kompas bersama dengan sejumlah narasumber Yang bergabung dengan saya di studio ada Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah Wakil Ketua Umum DPP dari Partai Perindo Kang Ferry selamat malam apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah baik Habar baik Ada juga Mas Viva Yoga Wakil Ketua Umum dari PAN Selamat malam Mas Viva Selamat malam Mas Tenhat Ya ada Mas Yohan Wahyu peneliti dari Litbang Kompas Selamat malam Mas Wahyu Selamat malam Mas Tenhat Sebelum saya nanti ke Mas Wahyu untuk bertanya lebih jauh mengenai sebenarnya bagaimana temuan dari hasil survei Litbang Kompas Saya ingin tanya dulu kedua partai Dimana ini partainya Kang Ferry ini menyalip partainya Mas Viva kalau dalam surveinya Begitu ya kira-kira Gimana saya mau ke Kang Ferry dulu Kang Ferry bagaimana memaknai survei Litbang Kompas ini Dimana Perindo mengalami kenaikan yang cukup signifikan Sangat signifikan sebetulnya dibandingkan dengan survei yang sebelumnya Ya kita patut bersyukur ya Ini Kompas kan lembaga atau media yang cukup kredibel gitu kan Yang kita sangat percaya dan saya kira masyarakat juga sangat percaya Trend kita mulai dari 1, terus 2,5, 3,3 dan sekarang 4,5 Jadi tentunya ini menjadi catatan yang memang perlu kita syukuri Ini menjadi motivasi semangat kita Tapi juga kita tidak boleh terlena dengan kondisi seperti ini Karena ini kan pola ya, trend yang memang terjadi dalam aktivitas yang dilakukan di masyarakat saat ini gitu kan Kita belum tahu nanti 9 bulan atau 10 bulan atau 1 tahun ke depan seperti itu kita belum tahu Nah ini yang memang juga perlu kita coba jaga ritme aktivitas yang memang dilakukan di Partai Perindo Jadi tantangan adalah bagaimana mempertahankan atau bahkan kalau bisa lebih meningkatkan kerja-kerja politik Sehingga elektabilitasnya bisa lebih tinggi lagi Ya karena arahan ketua umum kami bahwa kita harus mencapai target double digit seperti itu Jadi ya ini adalah upaya-upaya yang memang juga harus kerja keras Nah memaknai dari hasil lead Bank Kompas ini menjadi bagian penting Untuk kita melihat bagaimana kerja-kerja politik kita ke depan dalam tahun elektoral seperti itu Itu yang memang juga harus kita upayakan dengan lebih baik lagi Saya ke Mas Viva, kalau Kang Ferry sangat bersyukur dengan hasil survei Litbang Kompas Bagaimana dengan PAN, Mas Viva menyikapi survei Karena PAN terpotret ini turun Apakah Anda biasa-biasa saja atau ini menjadi bahan evaluasi? Saya malah bersyukur dua kali apabila partai-nya Mas Viva bisa masuk dan lolos format dari threshold Kalau pemulihan lalu kan tidak lolos Tapi dengan hasil Kompas ini itu lolos ya Saya sangat bersyukur artinya ada partai baru Dan satu hal menurut saya sekarang ini politik Indonesia sudah berada dalam politik yang rasional Nantinya menggunakan ukuran-ukuran kualitatif yang objektif melalui lembaga survei Hasil dari lembaga survei digunakan sebagai acuan dasar untuk menentukan elektabilitas, popularitas, legabilitas Dalam waktu tertentu dan dalam tempat tertentu Dan kita mengetahui bahwa setiap hasil survei dari lembaga survei itu Ada perbedaan baik yang signifikan maupun yang tidak signifikan Tapi menurut saya itu adalah bagian dari proses pengembagaan demokrasi Agar proses politik itu dibawa ke rasionalitas yang pertama Yang kedua, Puan sih tidak kaget Mas Denat Karena sejak tahun 2004 Puan selalu diposisikan sebagai partai Nasakom Partai yang nasibnya satu koma gitu Partai Nasakom, partai yang nasibnya satu koma Tapi dalam pemilu 2004, kemudian 2009, 2014, 2019 Selalu lolos paramet dari threshold Nah terakhir kemarin kita diposisikan 1,5 Ternyata 6,8 Jadi dari sisi pengalaman di dalam hasil survei Itu buat PAN dijadikan sebagai catatan Tapi yang lebih penting buat PAN adalah kita memiliki hasil survei sendiri Yang tentu kadang berbeda dengan rilis survei, kadang juga sama Intinya bahwa hasil survei ini adalah merupakan ukuran-ukuran kualitatif Bagaimana partai itu bertindak Bagaimana partai itu melakukan strategi tambahnya ke depan Dan ini masih terus berlanjut Karena hasil survei itu kan sangat dinamis Pada bulan Oktober Nanti kita lihat Desember atau Januari Pasti akan terjadi berubah Oke, oke Baik Mas Yohan Menarik saya ke Mas Yohan Kita langsung tanya sebetulnya Mas Yohan Apa temuan-temuan dari survei Anda kali ini Ketika sejumlah partai Ada partai yang dinyatakan kemudian Mengalami penurunan dalam elektabilitas Seperti PAN, P3, misalnya atau Nasdem Dan ada partai-partai yang justru Bertahan atau naik cukup signifikan Dalam survei elektabilitas kali ini Ya, Renat Mas Yohan dan Mbak Ferry Lidbang Kompas melakukan survei ini Sebagai bagian dari fungsi media ya Untuk memberikan informasi Memberikan edukasi tentang bagaimana Memaknai elektoral Tentu kami membandingkan survei itu Dengan survei kami sendiri ya Tidak mungkin kami membandingkan Dengan survei yang lain Karena tentu pelaksanaannya beda Operasionalisasi di lapangan juga berbeda Waktu pengambilan sampel Jadi interval dari survei itu juga berbeda Kami melakukan Sejak Januari 2022 Pasca pandemi Kita melakukan tiap 3 bulan sekali Dan nanti akan berlanjut sampai tahun depan Mendekati pemilu juga akan kita lakukan Setiap 3 bulan sekali Jadi kami tentu melihat rekam jejak itu Dari survei Lidbang Kompas itu sendiri ya Di antara survei itu Dari situ memang kelihatan memang Ada partai-partai yang secara Apa? Komposisi relatif mereka adalah Partai-partai berada di papan atas Kenapa kami sebut papan atas Karena partai-partai ini selalu berada di atas gitu ya Yang paling tinggi tingkat elektabilitasnya Berdasarkan survei Lidbang Kompas Partai-partai itu ada PDP, Mirimbera, Golkar Dan muncul kemudian pasca survei Juni itu Demokrat ya Yang agak naik gitu ya Sementara partai-partai menengah Relatif tidak jauh berbeda dengan komposisi Yang selama ini ada gitu ya Terutama di hasil komedi 2019 Di situ ada PKB, PKS, NASDEM, PAN dan P3 Yang menetapkan ini 9 partai yang saya sebut tadi adalah Yang ada di partai saat ini Nah perindo ini memang muncul Sebagai partai baru Dan memiliki elektabilitas Dan trennya agak naik berdasarkan survei kami Jadi memang ada partai-partai Tentu seperti yang Mas Yuga Tadi disampaikan Bahwa survei itu Menggambarkan ketika survei itu Diambil datanya pada saat papan Dan dimewakili dari Sample-sample yang ada Yang diambil oleh Lipan Kompas gitu ya Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan survei Yang kami membandingkan dengan survei kami Jadi ada dinamika Dinamika naik turun antara partai Baik, jadi ada dinamika dalam Naik turun antara partai Artinya Seberapa besar kemungkinan Perubahan-perubahan itu Akan bisa terjadi Sampai menuju ke 2024 Jadi Mas Yuga Karena Apa yang tadi sampaikan Mas Yuga Misalnya begini Dalam survei PAN selalu jadi Nasakom katanya Nasib itu satu koma Tapi selalu lolos parliamentary threshold Nah bagaimana ini Kemudian Anda bisa menjelaskan Bahwa hasil survei ini Juga bisa Berubah Sesuai dengan dinamika Yang ada Kedepan misalnya Tapi kita jawab Kita bahas nanti usaha jeda Kami akan segera kembali Sisaat lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya